Mendengar laporan Bu Erma, kita sangat terkesan, ya. Terkesan, terharu dan hadir kembalilah akal sehat di ruang publik kita ini. Sebab yang terdengar ini soal jalan-jalan di mal itu, yang saya nggak tahu juga siapa yang membuat karangan narapidana jalan-jalan di mal, didampingi, bisa cuti, dan sebagainya itu. Tetapi, izinkan saya kembali kalau kita bicara prosedur paripurna, pertama adalah menanyakan kepada fraksi, kedua menanyakan kepada anggota, ketiga pandangan dari Presiden melalui Menteri, dan yang keempat adalah menanyakan kepada seluruhnya. Itu prosedur pengesahan karena saya juga mengulangi kembali bahwa untuk sampai kepada paripurna tingkat 1 di komisi masing-masing atau pansus, telah melalui jalan yang panjang dan berliku seperti dilaporkan tadi oleh Bu Erma. Tetapi tadi ada lobby yang mengusulkan agar kita menunda pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang ini, atau menunda rancangan undang-undang tentang pemasyarakatan itu. Itulah usulnya yang tadi diterima, dan karena itu saya tanya kepada seluruh anggota paripurna DPR RI, apakah kita dapat menyetujui usulan penundaan itu? Baik, sudah diketok. Karena itu selanjutnya Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk tidak menyampaikan pandangan lagi, karena tadi surat Presiden sudah kita bahas di dalam rapat lobby, kita usulkan untuk kita lanjut kepada agenda berikutnya yang juga Menteri HAM, Hukum dan HAM, tetap diminta hadir di ruangan ini, karena terkait juga dengan undang-undang yang beliau yang menjadi pembawa supres dari Presiden.